PT Pertamida Persero mencetak laba bersih 3,81 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 56,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Realisasi laba tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Direktur utama PT Pertamida Persero, Nike Widjawati mengatakan capaian tidak hanya dipengaruhi oleh efek windfall pada ICP dan kurs saja tapi ia menjelaskan bahwa tingginya capaian laba di tahun 2022 juga dipengaruhi oleh perampingan kos perusahaan. Ia mengatakan sepanjang tahun 2022 hingga 2014 kos dari biaya dalam 2 tahun tersebut mencapai 93 hingga 94 persen. Namun pada tahun 2022 kos semakin turun hingga mencapai 89 persen. Sebelumnya sepanjang tahun 2022 laba bersih PT Pertamida Persero mencapai 3,81 miliar dolar atau lebih tinggi dipandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,05 miliar dolar. Dari sisi revenue, Pertamina juga mencatatkan peningkatan. Di tahun 2021 senilai 57,5 miliar dolar, pada tahun 2022 naik menjadi 84,89 miliar dolar atau ada kenaikan hingga 48 persen. Sementara itu EBITDA Pertamina di tahun 2022 melonjak hingga 47 persen menjadi 13,59 miliar dolar. Ada tiga. Satu adalah kos efisiensi, kedua adalah kos avoidance yang kalau kita tidak lakukan secara sistemik maka ini bisa berdampak terhadap penambahan biaya. Yang ketiga adalah revenue enhancement. Tiga hal ini kalau kita lihat 2 tahun terakhir 2021-2002 nilainya itu besar 3,2 bilion dolar. Sudah dilakukan. Dan dari 3,2 bilion dolar, 2 bilionnya itu adalah real kos efisiensi. Nah ini yang kemudian juga menjadi penyumbang terbesar dari peningkatan kinerja Pertamina.